Intro Nama saya Jabil Abdullah Saya adalah seorang guru bantu di SDN 16 Naba Kepuatan Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Sekolah tempat saya mengajar adalah sekolah yang serhana Tapi, ini tidak menyerutkan semangat saya Untuk tetap memberikan yang terbaik dalam pengertian saya Meskipun saya ditugaskan di daerah 3T Dengan segala keterbatasan akses informasi Saya selalu berusaha untuk memberikan sentuhan-sentuhan digital Pada setiap pembelajaran-pembelajaran saya Kita akan menonton sebuah film pendek, film kartun Untuk mengajar, saya menggunakan media digital berupa gadget dan laptop Jika saya ke kota, saya akan mengumpulkan bahan-bahan ajar dari internet Karena di SDN 16 Naba akses informasi masih sangat terbatas Biasanya kalau pelajaran Bahasa Indonesia Pak Jemil itu membawa laptopnya Kami disuruh menonton film-film pendek Lalu kami menciptakan film-film itu isinya pakai tulis Saya mengajak anak-anak saya untuk membuat film pendek Kalian ini, ditulakkan Di sini kami menggunakan gadget untuk perekam Walaupun sederhana, tapi anak-anak terlihat sangat antusias dan bersemangat Menikuti proses belajar mengajar Dengan metode pembelajaran yang melibatkan perangkat digital seperti ini Anak-anak senang sekali mengikuti pembelajaran Selain mengajar di sekolah Saya juga memberikan pelatihan penggunaan laptop kepada guru-guru Dan juga pendampingan untuk guru-guru di PAUT, Senabah, Bintang, Gatuh, Istiwa Saya sangat bangga atas keberhasilan Pak Jemil Menang di Indonesian Digital Learning 2016 Walaupun mengajar di daerah pedalaman terpencil seperti ini Dengan serba keterbatasannya Ternyata Pak Jemil ini bisa berprestasi di tingkat nasional Harapan saya semoga dengan kemenangan ini Mudah-mudahan bisa mengangkat nama baik SDN 16 Senabah Khususnya, kemudian bisa menginsirasi siswa-siswi yang belajar di SDN 16 Kemudian bisa memberi motivasi juga kepada kami rekan-rekan sebagai guru Saya berharap semoga semangat anak-anak saya untuk terus tetap maju dan berkembang Itu bisa dipertahankan Dan semoga Senabah segera mendapatkan akses transportasi dan informasi yang jauh lebih memadai Agar kita bisa bersama-sama mendukung konsep era digital yang sedang digalakkan oleh pemerintah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya